Sebuah partai catur yang sangat menarik dari G. Abramovic vs Mikhail Botvinnik Permainan terjadi pada tahun 1924 Di sini, G. Abramovic sebagai putih dan Mikhail Botvinnik sebagai hitam Putih memulai dengan pion D4 dan dijawab dengan pion F5 Pembukaan Dart Defense Kuda ke F3 Kuda ke F6 dan pion C4 Pion E6 Kuda ke C3 dan pion B6 bermaksud Fiance yaitu gajah dan di sini gajah gelap langsung berkembang ke G5 sambil menekan kuda mengepin kuda pada menteri Di sini gajah ke E7 dan setelah pion E3 gajah Fiance yaitu gajah ke D3 dan kedua pemain melakukan Rokade Selanjutnya pada posisi seperti ini Kuda langsung disentralisasikan ke petak E4 membuka tekenan gajah dan menteri terhadap gajah dan di sini putih memutuskan dengan gajah makan gajah menteri makan kembali dan setelah benteng digeser ke C1 kuda berkembang ke A6 pion A3 dan hitam langsung melakukan manuver Rookliff benteng E6 di sini putih mengirim menteri ke A4 tekanan pada kuda dan pada posisi ini kuda langsung ditukar benteng makan kuda dan gajah makan kuda menteri makan kuda dan benteng digeser ke G6 di sini pion G3 sebenarnya hitam sudah menang pada posisi seperti ini kawan-kawan dan sebelum saya melangkahkan silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik dari hitam berikut ini di sini ya di sini menteri ke H4 ini sudah dipastikan menang kawan-kawan dan sudah tidak ada jawaban terbaik lagi selain mengorbankan menteri melakukan skak kawan-kawan untuk memperpanjang permainan namun sayang di sini Michael Botvinik entah kenapa dia tidak menemukan itu atau sengaja saya kurang paham kawan-kawan yang mengirim menteri ke A4 tekanan pada kuda dan pada posisi ini kuda langsung ditukar benteng makan kuda dan gajah makan kuda dan gajah makan kuda menteri makan kuda dan benteng digeser ke G6 di sini pion G3 sebenarnya hitam sudah menang pada posisi seperti ini kawan-kawan dan sebelum saya melangkahkan silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik dari hitam berikut ini ya di sini menteri ke H4 ini sudah dipastikan menang kawan-kawan dan sudah tidak ada jawaban terbaik lagi selain mengorbankan menteri melakukan skak kawan-kawan untuk memperpanjang permainan namun sayang di sini Michael Botvinik entah kenapa dia tidak menemukan itu atau sengaja saya kurang paham kawan-kawan yang jelas Michael Botvinik seorang grandmaster tentu dia sudah tahu kawan-kawan di sini menteri ke G5 dan benteng langsung digeser ke E1 memberikan tempat bagi gajah ke depan untuk melakukan perlindungan terhadap raja putih dan setelah menteri ke H5 seharusnya gajah di sini langsung dimundurkan kawan-kawan sehingga hitam yang ke depan namun sayang di sini putih kembali blunder dengan pion E4 dan langsung dijawab dengan pengorbanan menteri makan pion skak dan tepat pada posisi seperti ini putih langsung menyerah karena kalau sampai dilanjutkan raja makan menteri benteng melawan skak raja kembali dan back ring mid kembali 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 kembali